Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Rizki Sukmahimawan NPM 1970 006047 Kali ini saya akan membahas Praktikum Basis Data Modul 2 Yaitu Data Definisi Language Menggunakan bahasa SQL Yang digunakan sebagai antarmuka dalam pengelolaan data Bahasa SQL juga Mempunyai 3 tipe data Data yang pertama adalah numerik Ada Tiny INT Small INT Medium INT INT Dan Big INT INT itu maksudnya integer Apa yang membedakannya Yaitu dari atas Semakin ke bawah itu semakin besar Range nilainya seperti ini Selanjutnya ada Float Bilangan Desimal dengan Single Presisi Double Bilangan Desimal dengan Double Presisi Dan Desimal Bilangan Float Yang dinyatakan sebagai string Lalu tipe data yang kedua Kita Adalah string Kita menggunakan Dua yaitu Char Dan Far Char Tipe data yang ketiga adalah Menyatakan tanggal dan jam Yang pertama Date Untuk menyatakan tanggal dengan format seperti ini Lalu ada Time Menyatakan waktu Dan juga Date Time Gabungan dari tanggal dan waktu Selanjutnya kita masuk ke subbub perintah Data Definition Language Secara kasarnya Perintahnya itu ada tiga Create Alter dan Drop Dari sini Mari kita buka XMPP nya Aktifkan MySQL Dan EPC Kalau sudah hijau berarti sudah berjalan Kita minimize Lalu buka Comment prompt nya Comment prompt nya seperti ini Untuk masuk ke MySQL Yang pertama Kita menggunakan Comment MySQL Min U Root Min Back Enter Enter lagi Lalu kita Untuk membuat database Kita menggunakan perintah Create Database Nama database nya adalah Academic Jadi menggunakan perintah Create Database Nama database Sudah selesai Lalu kita tampilkan So Databases Sudah tampil Seperti ini Academic Selanjutnya Menghapus database Dan Membuat Tabel Nah Untuk menghapus database Menggunakan perintah Drop database Lalu Nama Database nya Misal kita Membuat dulu Database Yang baru Create database Academic 2 So Databases Nah Ada dua Mari kita coba Menggunakan Perintah Menghapus Yaitu Drop Database Academic 2 Ada Tipo Guys Kita coba Tampilkan Nah Academic 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 2 Hilang Lalu yang kedua Adalah Membuat Tabel Untuk membuat Tabel Langkah pertama Kita gunakan Dulu Database Academic Use Academic Lalu Setelah itu Nah Setelah itu Ada perintah Untuk membuat Tabel Yaitu Create Table Nama Table Field 1 Tipe Data 1 Dan seterusnya Seperti ini Create Table Mahasiswa NPM Tipe Datanya Char Dan Note 0 Note 0 Itu maksudnya Tidak boleh Kosong Alias Harus Diisi Nah Saya sudah Menyiapkan Sebelumnya Agar Mempersingkat Durasi Kita copy Coba enter Nah Sudah Lalu kita coba Tampilkan Menggunakan Perintah Show Table Seperti ini Lalu kita Coba Tampilkan Lagi Menggunakan Command Dash Di dalam Tabel Mahasiswa Itu Seperti ini Lalu Menghapus Tabel Dengan perintah Drop Table Nama Tabel Sama Sebelumnya Seperti Perintah Menghapus Database Kalau ini Tinggal diganti Dengan Table Dan nama Table Apa yang Mau dihapus Lalu Membuat Kolom Ini Skip Dulu Lalu Menghapus Primary Key Pada Table Dengan Menggunakan Perintah Alter Table Mahasiswa Drop Primary Key Perintah Ini Untuk Menghilangkan Primary Key Pada NPM Pada Nilai NPM Kita Coba Tampilkan Nah Primary Key Telah Hilang Selanjutnya Adalah Menambah Kolom Kunci Primary Key Pada Tabel Menggunakan Perintah Alter Table Nama Table Add Primary Key NPM Karena Nama Table Nya Mahasiswa Kita Enter Add Primary Key Pada NPM Ada Lalu Mengubah Tipe Data Atau Lebar Kolom Pada Tabel Dengan Perintah Alter Table Mahasiswa Modify Kolom Nama Varchar Karena Kita Akan Memodifikasi Yang ini Nama Ini Range Nilainya Kita menjadi 25 Maka Kolom Nama Varchar 25 Nah Telah berhasil Sudah menjadi 25 Lalu Selanjutnya Adalah Mengubah Nama Kolom Nah Dengan Perintah Alter Table Mahasiswa Alter Table Mahasiswa Change Kolom Nama Menjadi Nama Lengkap Change Kolom Nama Menjadi Nama Nama Lengkap Varchar Nama 25 Sudah berubah Selanjutnya Adalah Yang ini Skip Dulu Menghapus Kolom Menggunakan Perintah Alter Table Mahasiswa Jadi Alter Table Mahasiswa Nama Table Nama Alter Table Mahasiswa Drop Nah Apa yang Mau Dide Drop Lengkap Nah Karena kita Akan Menghapus Oh Kita Coba Add Dulu Untuk Add Itu Nah Kalau tadi Drop Kalau ini Add Untuk Add Menambah Set Set Berapa ya Tade coba kita deks tanggal lahir tertambahkan kita delete lagi nah terhapus skip dulu lalu kita lanjut ke modul yang kedua modul selanjutnya maaf yaitu modul ketiga dengan judul data manipulation language perintahnya secara kasarnya itu ada tiga ada empat sorry insert, delete, update, dan select yang pertama menggunakan perintah insert untuk menambahkan baris baru pada suatu tabel ada dua caranya cara yang pertama dengan perintah insert into nama tabel value langsung nilainya apa kalau yang kedua cara kedua ditambahin juga kolom-kolomnya kolom value baru nilainya apa nah seperti ini kita coba karena saya kebetulan sudah menyiapkan juga agar mempersingkat durasi langsung kita tambahkan ya tambahkan lima data sekaligus selamat menikmati selamat menikmati yang kelima yang terakhir setelah ditambah kita coba menampilkan dengan perintah select select bintang lalu from mahasiswa enter ini adalah data yang sudah saya inputkan insertkan lalu kita coba menggunakan perintah delete ada tiga cara cara yang pertama delete from mahasiswa berarti menghapus semuanya lalu cara yang kedua delete from mahasiswa where nah memakai kondisi kondisional npm sekian berarti dia hanya menghapus baris mahasiswa dengan npm sekian mari kita coba pakai tanah peting ya where npm oh enggak langsung misalnya saya akan menghapus yang paling bawah dengan npm ini enter lalu kita coba lihat sudah terhapus nah yang kedua kita akan menggunakan update perintah update perintah update ini perintahnya adalah update nama table nya lalu set kolom 1 nilai 1 lalu kolom 2 nilai 2 dan where bersifat kondisional misal update mahasiswa set alamat manonjaya berarti ini mengubah nilai pada kolom alamat semuanya menjadi manonjaya contoh yang kedua update mahasiswa set golongan darah ab where npm sekian jadi mengubah golongan darah ab untuk npm sekian kita coba yang pertama dulu set alamat misalnya dari nazari kita pastikan sudah sama belum perintahnya update mahasiswa set alamat update mahasiswa set alamat lalu kita coba tampilkan semuanya dari nazari yang ini juga sama yang kedua set golongan darah ab cuman ini di kondisinya untuk npm sekian atau untuk npm berapa gitu atau untuk jenis kelamin apa selanjutnya adalah perintah keempat sebenarnya sudah saya jelaskan ini untuk menampilkan isi dari suatu tabel nah ada juga perintah yang kedua menggunakan conditional where select bintang from nama tabel apa dan kondisinya apa misal kita contohkan select from mahasiswa dengan npm npm sekian select from mahasiswa where npm npm nah yang keluar yang dengan npm 47 47 adalah riski himawan dari mahasiswa laki-laki belum ada rabe yang ini juga salah kalau yang ini select jenis kelamin asli selamin from mahasiswa kita coba nah ini ini adalah untuk menampilkan jenis kelaminnya saja untuk komennya juga sama untuk menampilkan alamat tinggal ganti alamat as alamat rumah siswa Nah kalau bagaimana kalau mau dua kolom yang ditampilkan caranya adalah seperti ini Hai select Hai nama alias menggunakan tabel select K NPM K nama lengkap from asiswa k k.npm lalu koma k.nama lengkap from mahasiswa pakai k lagi jadi ini untuk menampilkan dua kolom NPM dan nama lengkap sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan seperti yang terjadi pada komen terakhir Hai select untuk pro notabel Hai ah kembali dikatnya hai 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 nah dan ini adalah untuk Hai nah dan ini adalah untuk yang menampilkan dua kolom sekian dari saya mohon maaf bila banyak kesalahan apabilai Taufik Walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai